Informasi pertama pemirsa, penyerahan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di desa pelayangan kejamatan Muara Tembesi banyak menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Pengurangan penerima manfaat mempertanyakan keseriusan desa untuk membantu warga desa pelayangan yang masuk kriteria layak dihapus dari daftar penerima BLTDD. Polomi penghapusan 27 daftar nama penerima manfaat dana BLTDD desa pelayangan. Menjadi sorotan publik, dari sebelumnya terdaftar sebanyak 42 orang penerima manfaat yang masuk dalam kriteria layak diberikan bantuan. Hingga meramping menjadi 15 orang penerima manfaat bantuan BLTDD yang menerima sebanyak 900 ribu rupiah selama 3 bulan. Rodiah dan Isak, dua di antara lansia yang layak menerima dihapus dari daftar penerima bantuan oleh perangkat desa. Sutyono mengakui banyak penerima manfaat dikurangi dari 42 orang penerima bantuan BLT dana desa setelah melalui proses mesyawarah desa, meramping hingga 15 penerima. Dari 15 penerima tersebut, diklaimnya merupakan miskin ekstrim. Kalau dasarnya itu berdasarkan muslim yang diikuti, kemudian berdasarkan peraturan terbaru terkait menerima BLT dana desa, yaitu miskin ekstrim. Mungkin dari usaha yang bersangkutan atau mungkin ada faktor yang lain, itu mungkin keluar sepengatuan kami di pemerintah desa. Yang jelas mungkin karena ada kriteria yang miskin ekstrim, sebelumnya mungkin miskin ekstrim biasa, karena ada miskin ekstrim, artinya kriteria ada penambahan terkait miskin ekstrim. Jadi yang menetapkan penerima KPM, penerima BLT dana desa itu yaitu miskin ekstrim. Terkait kriteria itu kita berdasarkan pada aturan yang lain. Selain itu dijelaskan Sutyono, dirinya banyak tidak mengetahui warganya yang masuk kriteria miskin ekstrim. Melalui musyawarah desa, sebelum menetapkan penerima bantuan BLT dana desa pelayangnya, penetapan penerima bantuan berdasarkan musyawarah desa. Sehingga desa memutuskan untuk 15 penerima manfaat yang diberikan, selebihnya dianggap mampu dan menerima bantuan pemerintah lainnya. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.